Intro Layanan pengadaan secara elektronik LPSE Banten baru-baru ini menjadi perbincangan banyak orang. Hal itu dipicu oleh beredarnya tangkapan layar website lpse.bantenprof.co.id yang menunjukkan adanya paket pekerjaan di Pemprov Banten senilai 169.415.000.000 rupiah yang dilakukan melalui metode pengadaan penunjukan langsung. Paket tersebut yakni pembangunan Jalan Palimabaros. Informasi yang beredar di aplikasi percakapan WhatsApp tersebut langsung direspon oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan informasi paket pekerjaan penunjukan langsung pembangunan Jalan Palimabaros senilai 169.4 miliar yang tayang di website LPSE adalah tidak benar. Dirinya telah menggelar rapat untuk merespon hal tersebut dan mengintruksikan kepada dinas terkait untuk melacak dan melaporkan penyebar hoaks kepada pihak kepolisian. Gubernur Wahidin Halim juga menghimbau agar masyarakat khususnya pengusaha agar tidak terjebak oleh informasi tidak benar tersebut. Kepala Biro Barang dan Jasa Surjo Subiandono turut menanggapi informasi munculnya penunjukan langsung senilai 169,4 miliar rupiah tersebut. Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPRM Trenggono mengatakan pihaknya tidak pernah merencanakan kegiatan pembangunan Jalan Palimabaros dengan nilai 169 miliar dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung karena hal itu melanggar ketentuan.